Intro Buat kalian yang familiar sama daging kalengan yang mereknya Depannya S dan depannya M Nah hari ini kita akan bikin yang versi gak pake pengawet, gak pake kaleng Kita akan bikin from scratch Ini pake ayam Segampang apa dan Se Nah hari ini kita akan bikin daging kemasan Eh daging kalengan Nah hari ini kita akan bikin daging kalengannya from scratch Dan ini resep khusus dari Mariska Tracy Jadi thank you banget Akhirnya gue berhasil bikin ini Ayo kita bikin bareng-bareng Seenak dan se 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 Bikin lagi apa Yuk Apa sih Udah lah gak usah ya Jadi langsung kita bikin bareng-bareng gitu ya Nah itu direkam terus Nanti diambil lagi Iya betul Lo tungguin kan Udah ah Jadi yuk Jadi yuk Yuk kita langsung bikin bareng-bareng Nah biasanya Spam atau si luncheon ini kan Yang kita sering liat di supermarket itu Yang non halal biasanya Pake pork Nah tapi sebenernya kita tuh bisa ganti Yang kali ini gue akan bikin adalah Yang pake chicken Pake ayam Selain ayam Kalian juga bisa pake sapi Bahkan ada juga yang pake udang Tahu Dan Pokoknya protein-protein lainnya Oke Yang gampang aja kita pake paha Dan pakenya harus paha ayam Biar nanti seperti biasa dagingnya juicy Oke Paha ayamnya kalo bisa pake yang Lemaknya banyak ya Biar enak Ini ada kecap ikan Kecap asin Ini ada merica Kaldu bubuk Garam Dan gula pasir Kalo suka merica ini gue banyakin ya mericanya Putih telur Putih telurnya make sure harus dingin Karena harus dingin Biar juga menjaga si Nanti hasil dagingnya itu Teksturnya tetep kenyal Pakein Bawang putih Yang dihalusin Ini boleh kalian cincang Tapi please Jangan utuh-utuh gini Masuk ke dalam chopper Karena pengalaman dari kemarin Kalo di chop gitu kan Dia tetep kayak genil-genil gitu loh Jadi better dihalusin aja Nah terus next Kita pake sebagian dari bawang bombay Tinggal ini di chop aja Terus next Sebenernya wajib Adalah kita pake Angka Angka ini tuh adalah Beras ragi merah Yang bisa kalian beli di pasar Atau online juga harusnya ada ya Dan bentuknya tuh sebenernya Ya kayak beras itu warna merah Dan ini karena Sudah saya haluskan Jadi bentuknya bubuk gitu Kita pake sekitar 1-2 sendok teh Ini gunanya Sebenernya buat nambahin rasa Terus angka ini bagus buat kesehatan Juga buat warna Jadi kalo ampe terpaksa banget Nggak ada Kalian bisa ganti pake Pewarna makanan yang Warna merah Oke Karena kan ayam pucat ya Biar warnanya bagus Biar mirip sama Yang daging kalengan itu Oke langsung masukin Yow Nih tuh Nanti warnanya jadi bagus Merah Menggoda Terus masukin juga Minyak Udah ya Kita giling dulu Nah Seperti inilah ya Warnanya udah bagus ya Teksturnya juga kurang lebih Seperti ini Halusnya Tapioca Masukin Ini gunanya biar Mengikat si daging Terus Nambahin ke kenyalan juga Nah biar kalian lebih familiar lagi ya Sama si angka ini Jadi angka ini tuh Salah satu bahan Pewarna Buat bikin ayam Atau pork chashu Yang warnanya merah Nah pake ini juga Ya Tips untuk cara Nyobainnya adalah Kita ambil sebagian dulu Ini berlaku ya Untuk kita bikin Daging apapun yang jiling Kayak bakso Nugget Termasuk si ini Ambil dulu sebagian Kita Tumis Nah ya Udah mateng ini Boleh Ambil Wah ini aja udah enak sih sebenernya Tuh Belum apa-apa Udah keliatan cantiknya dia Kita cobain ya Hmm Paah Tambah lapar Enak ya Nah untuk wadahnya Pastiin kalian pake wadah anti panas Ya gue pake ini Ini lo yang buat bikin kuis sih sebenernya Boleh gini Boleh yang persegi Kita pakein minyak Biar dia gak lengket Ya Terus ini Kita pakein ini ya Ini kita masukin Baking pepper ya Oke cukup kayak gini aja Nanti adonannya langsung tuang Make sure dia padat ya Jadi gak ada Lobang-lobangnya nanti Pas kita potong Oke ya Ini kita ratain Oke ya Ini kukusan udah dipanasin Kita langsung masukin Karena dia memuat dua kan Langsung aja Kemudian one more Oke ini kurang lebih setelah 45 menit ya Oke ini langsung dikeluarin ya Bisa dibalik kayak gini Oke lampan aja Nice Ini udah di slice kan Dan sebenernya ini udah mateng Kalau kalian mau bisa langsung dimakan Pake nasi putih tuh udah Enak banget Tapi sekarang gue akan kasih liat Beberapa option Kalau kalian gak suka yang kayak gini Bisa dipane fried Dan bisa dipakein telur Jadi ini pakein minyak dikit aja Kita akan tumis ya Tumis bentar aja Sampai dia agak berubah warna Jadi agak golden brown Oke Nah sisi sebaliknya lagi ya Tuh Tuh warnanya kayak gini Option yang ketiga Ini dicelup ke dalam Sisa telur yang tadi kan Yang kuningnya kan gak kepake tuh Langsungnya dibalik Nah yang pake telur Juga gak kalah wangi dan enak Wuh rame sekali dan Tumben ya Ini nasinya lebih banyak daripada biasanya Karena jujur udah lapar Menahan lapar selama 3 jam Jadi ini buka puasa yang Semoga worth it ya Kita coba dulu yang dari yang Dikukus doang Ini sebenernya kalau kalian punya sambal Bisa sih Tapi yaudahlah ya Hmm Dipensir dong Dari looksnya sebenernya Udah mirip banget ya Sama yang daging kalengan itu Yang tinggal dipotong diinin Kita coba rasanya gimana Ini boleh gak sih Kita mukbang aja So far ya Berasanya adalah Mirip ya Bahkan jujur Lebih enak Karena ini lebih mini Karena kandungan dagingnya kan Tadi lebih banyak ya Dan yang udah pasti ini lebih Sehat Karena gak pake pengawet Iya kan Terus semua bahannya juga Kita tau kita ukur sendiri gitu loh Mau penyedapnya Sebagimana banyak Nah kalau ini yang Dibalur sama telur Dibalur telur Ini juga Kalau dari aromanya ya Gak kalah enak Karena Aroma telurnya itu loh yang kegoreng Enak juga sih Ini worth it banget sih Jadi jangan bilang ini Kayaknya mendingan beli kalengan Ini bener-bener bikin From scratch juga Super-duper Worth it Ini gak cuman kalian yang doyan Warga doyan Anak-anak juga pasti doyan banget Karena ini juga Kayak akan protein Dagingnya banyak Bikin kenyang Bikin langsung makan Juga ngambah Bisa buat bakal juga Jadi once udah dikukus Masukin ke kulkas Besok pagi Tinggal dipan-fry Lagi dipanasin Atau dikukus lagi Juga bisa Pokoknya ini Sangat amat Membantu ibu-ibu Hemat waktu Dan hemat tenaga Sedikit ini lagi Kalau kalian mau Masukin ini ke dalam freezer Kayaknya bisa sampai berbulan-bulan ya Dua sampai tiga bulan sih Kalau Chiller mungkin Maksimal aja Sebulan deh Tapi jangan lupa di-wrap dagingnya Kalau udah di sini sih Langsung abis sih kayaknya Jadi langsung aja Bikin sendiri Resepnya Langsung lihat Itu resepnya dari Mariska Tracy Thank you so much Gue Amel I'll see you on the next video Bye 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 Mmm